Lihat berita kalau Nikita Mirzani ditahan apa nih Ini fans fanatik Nikita Mirzani Nangkap gitu ya Gue sempat shock sih Karena kan gue pikir udah baik-baik aja Ya gak gitu Bagian-bagian aja Mungkin juga dia sekarang lebih baik kok Baik banget malah Lagipula kasus apa sih Ini orang bisa ingin Nikita Mirzani baik banget Mungkin dia pernah ketemu kali ya Ini support Nikita Mirzani forever Udah hashtagnya besar bener ya Oke teman-teman Kembali lagi di channel FKR Project Ya kali ini kita bakal Mereaction video yang dimana Nikita Mirzani Nikita Mirzani akhirnya tertahan juga Sekian banyak kasus yang melaporkan Nikita Mirzani Dia setau gue gak pernah ditangkep Udah lama banget dia gak ditahan ya Betul weh Gue bukan pencinta Nikita Mirzani Dan bukan penghujat Nikita Mirzani Cuma gue hanya Jujur gue hanya viewers Yang suka sebel aja gitu Setiap dia ada video yang lagi viral Bukan video lagi viral sih Artis-artis orang yang lagi viral Dia selalu komen gitu Tapi komennya itu selalu tidak ada Hal faktanya gitu ya Emang ada sih Dibilang fakta ya ada beberapa Tetapi rata-rata yang gue tau Itu tidak ada Kalau bener hanya kayak Fuji Kayak Gala Kayak Tapi yang paling gue inget sih Coba Fuji ya Sebenernya banyak Biorka Apalagi itu Gue juga heran lah Biorka juga Ya banyak lah temen-temen Siapa yang tau Kasus-kasus kayak gitu Sebenernya banyak Tapi gue udah lupa Yang paling mengingatkan gue Fuji sih Tapi sekarang faktanya apa Ya Nggak ada apa-apa kan Emang inilah Tapi kok sekarang Dia bisa ditangkap gitu Sama seorang Dito Mahendra Gue juga kurang tau Dito itu siapa Tapi kita harus cari tau ya temen-temen Siapa Dito Dan Gimana kondisi yang lebih penting sih Daripada kita nyeri tau Dito Pasti berita-beritanya udah banyak Di luar sana Mengelangkan Dito Kita penting tau Harus cari tau kondisinya Dito Mirza nih Iya cuaks Ini Bakal konflik banget sih Disini fans Fast netizen Oke 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 Kita mulai aja ya Yang belum klik tombol subscribe Silahkan di klik tombol subscribe Karena videonya bakal ngelihat Berita-berita viral ya temen-temen Oke kita coba mulai secara Oke disini ada berita viral Oke salam sabar Sukses jebloskan Nikita Mirzani ke penjara Ini sosok Dito Mahendra Oke Cukup misterius mengenal profil Dito Mahendra Yoki Gue juga gak kenal Karena dia bukan Public figure ya Sukses menjerakan Nikita Mirzani Nikita Mirzani ditahan Di rutan serang selatan Jeblosan oleh Kejauhan Negeri Beritanya ya disini Sukses jeblokan Nikita Mirzani Ke penjara Ini sosok Dito Mahendra Hebat Dito Iya hebat Setau gue sekian banyak kasus Yang nyerang Nikita Mirzani Dia selalu lolos terus Dengan pengacaranya Dengan Dia punya dalil Dia harus ada sama anaknya Ya banyak lah guys Kasus-kasus yang bisa diloloskan Nikita Mirzani Sehat selalu Mas Dito Semoga rezeki Memakin banyak Amin Cuak sih ini Ini ya Andi Sudia Saya tidak kenal Dengan Pak Dito Tapi tetap Saya ucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Ini Faji Kayaknya Bener-bener Udah sebel Sama Nikita Mirzani Wow Terkeren Se-Indonesia Pak Dito Ya ini Setau gue Gak ada yang bisa Jeblos Nikita Mirzani Guys Oke Ini Kalau kalian pengen Denger Suara teriakan Dari Nikita Mirzani Kita denger bareng-bareng ya Ini gue dapet Buditanya Gak mau Siapa dia Siapa 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 di bawah Siapa 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 Orang Siapa Siapa Nikita Mirzani Kaget Si dia Orang Yang artis Artis Renawa Jika bisa Jeblos Dia Ke penjara Ini Seorang Dito Mahendra Siapa Itu Dito Mahendra Disini Kita dengerin Suaranya Bisa Jeblos Ini Kita Menjadi Ke penjara Menarik Wow Wow Kayak Di rumahnya Sendiri Cuma Nikita Mirzani Yang bisa Teriak Kayak Gini Kita Baca Komen Syukur Alhamdulillah Ya Allah Terima kasih atas Kebesaran Gila Ini Di penjara Kok Malah Bersyukur Emang Kamu Ada Masalah Apa Sih Dali Biar Jadi Manusia Lebih Baik Lagi Di Surah Mana Ini Kan Komen Ya Enak Gitu Dibaca Aku Tentang Baca Komen Aku Juga Yurnik Ini Yang Aku Tunggu Iya Aku Juga Karena Dia Selama Ini Gak Pernah Bisa Mas Penjara Nah Ini Beritanya Mari Kita Dengerin Beritanya Sosok Dito Mahendra Yang Jebloskan Nikita Mirzani Ke penjara Nama Dito Mahendra Ternyata Dito Mahendra Adalah Seorang Pengusaha Di Indonesia Beri Dengan Nama Lengkap Mahendra Dito Sampurna Itu Merupakan Kekasih Dari Penyanyi Nindi Ayunda Tidak Oke Seorang Pengusaha Oke Ini Emang Permainannya Nikita Mirzani Si Orang Yang Udah Ternama Si Emang Permainannya Nikita Mirzani Dan Dito Mahendra Ini Gue Yakin Punya Pengaruh Besar Berarti Bisa Jebola Sini Kita Mirzani Setau Gue Susah Sini Karena Pengacara Dia Berduit Diketahui Secara Pasti Bisnis Apa Yang Dikeluti Dito Mahendra Namun Keluarganya Disebut Sebagai Pemilik Taman Mini Indonesia Indah Wow Kayak Sekali Berarti Taman Mini Indonesia Indah Itu Kan Taman Yang Udah Besar Bament Dikuti Dari Bankapos.com Dito Juga Dikabarkan Memiliki Rumah Mewah Di kawasan Elit Di Jakarta Selatan Dito Mahendra Mulai Berurusan Dengan Nikita Mirzani Saat Namanya Disebut Dalam Instagram Story Artis Tersebut Yang Merasa Dirugikan Atas Pernyataan Nikita Yang Gue Feeling Gue Nikita Mulai Berulah Lagi Jadi Mungkin Dia Menstis Video-video Menghina Kan Itu Emang Nikita Selalu Kayak Gitu Selalu Langsung Nyebut Nama Orang Dengan Terangan Dan Langsung Dia Emang Bagus Ini Social Media Agak Berbahaya Gue pun Takut Ini Setiap Gue Reaction Tapi Ya Gapapa Ini Cuma Reaction Nyebut 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 Sebagai Orang Yang Banyak Omong Penipu Dan Pemberi Harapan Palso Nah Ini Dia Ini Ini Dia Kuasa Hukum Jadi Viralnya Dia Karena Dibilang Di Tomah Hendak Penipu Blah 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 Akhirnya Kena Nikita Gue Seneng Setau Gue Dulu Nikita Sering Kayak Gini Cuma Dia Terjerat Kasus Gak Pernah Ditangkep Sama Hukum Dia Selalu Lelos Dengan Hukum Kita Dengerin Lagi Dito Yavet Risi Mengatakan Bahwa Klainnya Tidak Pernah Berinteraksi Secara Personal Dengan Nikita Oleh Karena Itu Pihaknya Melaporkan Nikita Mirzani Kepolresta Serangkota Pada Mei 2022 Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik Polisi Akhirnya Menetapkan Nikita Menjadi Tersangka Pada 10 Juni 2022 Dalam Perjalanan Kasus Ini Nikita Sempat Dua Kali Mangkir Dari Panggilan Penyidik Ia Pun Dijemput Paksa Oleh Polisi Di Sebuah Pusat Perbelanjaan Mangkir Dari Polisi Berarti Dia Mengelak Mengelak Dari Polisi Itu Sudah Biasa Kita Biasa Sudah Sudah Anggap Tidak Kooperatif Meski Dijemput Di Perbelanjaan Nah Gitu Nikita Lolos Dari Penahanan Karena Pihaknya Mengajukan Penangguhan Alasannya Karena Nikita Masih Memiliki Tiga Anak Yang Putuh Pendampingan Ibunya Barulah Pada Selasa 25 Oktober Kemarin Nikita Mirzani Resmi Ditahan Di Rutan Kelas 2B Serang Bantan Penahanan Dilakukan Karena Berkas Perkara Tahap 2 Sudah Disurahkan Ke Kejaksaan Negeri Serang Kepala Kejaksaan Negeri Serang Freddy Desi Manjuntak Mengatakan Nikita Akan Ditahan Selama 20 Hari Kedepan Cuma 20 Hari Jadi Mungkin Begitulah Kita Baca Komen Terakhir Komen Dari Tiktok Terakhir Terima Kasih Dito Kamu Adalah Pak Lawan Cua Dipikir Kepikiran Dito Yang Sanggup Kasih Pelajaran Buat NM Nikita Mirzani Mudah-mudahan NM Diberi Kesadaran Semoga Dia Tidak Mencetis Video Terus Menfitnah Orang Saya Suka Apa Yang Dilakukan Bang Dito Mantap Pokoknya Mantap Ada Banyak Yang Mendukung Bang Dito Disini Oke Kita Lari Ke Instagram Nikita Mirzani Siapa Ciuman Pula Dia Wow Padahal Baru-baru Ini Dia Masih 100 Juta Ke Pendokor Karena Views Tebus 350 Oke Ini Dia Kasus Ya Konflik Pribadi Yang Dilaporkan Pasal Penghinaan Pencemaran Nama Baik Ini Dia Kena Pasal 27 Pasal 3 ITE Untung Tidak Dikenain Denda Kalau Denda Cuak Selang Sedih Banyak Oke Oke Kita Coba Baca Di Instagram Biasanya Orangnya Baik-baik Gak Kayak Di TikTok Faktanya Hukum Semena-mena Kalau Kak Nikita Mirzani Yang Publish Bisa Digini Gimana Rakyat Biasa Sedangkan Pelapornya Sama Ditemah Hendra Juga Masalah Hukum Potes Jakses Kasul Penyekapan Dan Pemukulan Kasinya Sudah Satu Tahun Masih Jalan Ditempat Jadi Ditemah Hendra Pernah Kena Kasus Yaitu Mantan Istri Tentang Penyekapan Dan Pemukulan Kasus Dia Nah Fitri Saldo Apapun Resikonya Yang Tetap Bicara Kebenaran Anjah Kelas Biar Jadi Pelajaran Aja Mulut Jangan Jaga Jagaan Sok Suci Tapi Masalahnya Orang Ikut Campur Aja Mulut Harimau Anjah Ini Gue Ngeri Lo Hilang Si Bang Gue Ngeri Lo Hilang Si Bang Wow Jujur Sekali Ini Ini Yang Gue Suka Bukannya Bukan Saatnya Nyari Pembenaran Mbak Nik Mir Tapi Saatnya Interpesi Diri Tanya Sama Diri Anda Sendiri Apa Dan Kenapa Saya Disini Cuma Mau Bilang Semua Yang Kamu Lakukan Menghina Orang Posting Posting Foto Orang Hina Hina Orang Syariah Agnes Amanda Wanopo Dewi Persik Dan Ini 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 Mengikut Setia Ini 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 Terlepas Buruk Atau Tidak Hanya Mereka Sebaiknya Kamu Diam Dan Itu Sudah Semangat Nah Ini Guys Yang Wow Jokes Kita Tonton Ya Story Untuk Perkembangannya Tadi Gue Nonton Sih Ini Banyak Banyak Story Tapi Kita Tonton Oke Dia Disini Masih Live TikTok Endorse Emang Nikita Birzani Ini Kasus Spiral Instagram Langsung Onter Huss Ketika Mati Guys Karena Ketika Dia Lagi Ramin Dibicarakan Ya Endorse Banyak Masuk Cua Endorse Oke Ini Ini Kayaknya Story Sambal Baunya Aduh MM Muka Gue Nggak Mau Ikutan Katanya Aduh Emang Bahasa Nikita Birzani Mengajarkan Tidak Baik Gitu Oke Next Endorse 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 Next Tanggapan Bu Fitri Oke Terkait Oke Pasti Ini Semanget Sedih Banyak Berita Di Luar Sana Yang Mengatakan Beliau Ditahan Terus Apa Kabar Kasus Blablabla Oke Next Nyai Kita Lewat Tadi Ya Ampun Wangi Kan Tadi Dib Jara Anjir Tetap Jadi Endorse Masih Endorse Sepet Nih Endorse Parphone Oke Ini Next Masih Banyak Yang Nanya Seperti Jadi Yang Pengen Pegang Instagram Kak Niky Kak Niky Nggak Bisa Pegang HP Lewat Lewatan Bukan Lagi Ditahan Yoi Lagi Ditahan Niky Cuma Kok Bisa Megang Instagram Wow Wow Cuk Kak Niky Ditahan Kok Masih Bisa Update Story Nah Ini Guys Sekali lagi Instagram Ini Dipegang Oleh Jesse Nah Ini Yang Megang Instagram Ya Oke Next Anak Anak Kak Niky Gimana Semoga Mereka Semoga Lagi Pada Sekolah Oke Kak Niky Ditahan Kok Masih Bisa Update Story Selanjutnya Lagi Yang Pegang Ini Jokes Ini Yang Pegang Instagram Nih Wow Oke Manager Nih Manajernya Bukan Sih Coba Gis Yang Tau Comment Mana Bunda Mana Bunda Jati Eh Bunda Kalau Bunda Ini Jessica IG Nya Kan Nika Dipegang Aku Dia Nggak Bisa Buka HP Dia Mohon Doanya Oh Anjay Karena Baru Baru Ini Kita Baru Ngasih 100 Juta Ke Bunda Korla Gue Nggak Akan Pernah Capek Untuk Ngeting Alah Cuax Ini Pasti Endorse Aduh Cuax Ini Ini Ferdinand Hidhut Kagal Oke Aduh Ini Fans Yang Fans Nih Loli Semangat Ya Oke Oke Masuk Rutan Rutan Ini Kita Melihat Desebut Tertawa Saya Makan Oblah Turun Tangan Anjay Saya Pun Tertawa Kamu Bukan Penjahat Ham Hak Asasi Manusia Kamu Penjahat Siapa Penjahat Penjahat Sih Cuma Jadi Jagalah Kalau Nyebut Nama Orang Ya Halo Swede Ini Kita Bakal Melihat Story Penjemangat Penjemangat Tadi Gue udah Ronton Si Teman Teman Ini Isinya Penjemangat Semua Satu Disemangatin Oke Ini Bagus Juga Kalau Buat Didengerin Kita Dengerin Gue Lihat Berita Kalau Nikita Mirzani Kita Hanap Ini Fans Fanatik Nikita Mirzani Nangkap Gitu Ya Gue Sempat Shok Sih Karena Kupikir Baik-baik Aja Ya Nggak Gitu Bagi-bagi Aja Tentu Dia Sekarang Lebih Baik Baik Banget Malah Lagipula Kasus Apa Sih Nampet Ini Orang Bisa Kita Mirzani Baik Banget Mungkin Dia Pernah Ketemu Kali Ya Oke Jadi Gue Nggak Kenal Wahyu Udi Ini Siapa Dan Kenapa Yang Di Story Ini Gue Masih Banyak Yang Baik-baik Aja Kita Coba Bukan Fans Nya Buat Story Pasti Nggak Akan Di Share Di Story Ini Support Niki Forever Hashtag Besar Bener Oke Tenten Pencamaran Nama Baik Nama Baik Sebaik Apa Sebenernya Dan Ini Beda Beda Kasus Bukan Masalah Nama Baik Harga Diri Was Nama Bapak DT DT Siapa Si Dito Seorang Pengusaha Dia Bukan Artis Jadi Dia Tidak Terkenal Bos Aku Heran Dek Kanik Itu Dibawa Diusud Dipe Kasusan Pencemana Baik Tapi Orang Yang Melaporkan Itu Aja Kita Nggak Pernah Kenal Kita Untuk Apa Lo Kenal Bos Dito Seorang Dito Untuk Apa Lo Kenal Bos Nggak Tahu Siapa Orang Yang Mana Pekerjaannya Apa Ininya Apa Nggak Tahu Dia Bukan Seorang Influencer Bos Dia Pengusaha Dia Tidak Mencari Tahu Tapi Meng Comment Ya Tahu Tahu Langsung Segep Aja Segep Penjara Gini 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 Gitu Hati Hati Polisi Melakukan Penjara Itu Tentu Saja Tidak Dengan Asal Penjara Penjara Ya Bos Wahyu Pasti Polisi Punya Barang Bukti Sehingga Niki Bisa Ditangkap Gitu Loh Sebel Sekali Sekarang Mau Seperti Apapun Kak Niki Mau Dipenjara Kek Mau Ditahan Kek Tetap Kita Fans Kak Niki Tetap Selalu Mendoakan Fans Fanatik Gak Mau Ngelihat Sisi Baiknya Sisi Buruknya Kadal Disisi Buruk Sisi Baik Ini Kalau Dia Ditahan Semoga Niki Bisa Berubah Menfitnah Bukan Fitnah Lebih Ngomongnya Ceplos Ceplos Disebut Nama Terus Dia Ngelakuin Ini Yang Gua Ingat FUJI Memanfaatkan Kematian Dari Ini Nih Itu Kalau FUJI Denger Sakit Banget Gitu Gua Ingat Banget Sebel Ngurangi Dosa Kak Dosa Dosa Makin Berkurang Karena Orang Yang Benci Kata Hanya Mandang Sebelah Mata Anda Buka Dulu Dua Mata Ya Mandang Masa Lalu Padahal Masa Depan Lebih Baik Yang Dilihat Jadi Buat Kak Niki Tetap Semangat Doa Dari Fans Selalu Buat Kak Niki Tetap Berjuang Buat Anak Anak Dan Kak Niki Juga Keadilan Harus Ditegakkan Semangat Kak Niki Anja Selas Disini Kita Nemuin Story Ini Ini Pasti Kalian Bakal Melihat Story Orang Ngedukung Miki Tamir Zani Nah Ini Salah Satunya Pemuda Pancasila Oke Next Ini Satu Kita Hitung Aja Dua Ini Ngedukung Juga Dari Ulan Terus Ada Harris Terus Ada Mai Terus Ada Ciwi Semangat Wanita Hebat Mai Idola Anja Selas Terus Ada Zan Zan Bela Lima Semangat 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 Banyak Banyak Keenam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Wow Dua belas Tiga belas Oke Ini endorse Endorse Tertelah Banyak 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 Jadi Yang disini Kalau kalian Pengen Ngedukung Nikit Kami Zani Silahkan Bukung Nitek Pasti Kalian Bakal Dipos Dan Kalau Kalian Mengwujud Kayaknya Gak Bakal Dipos Coba Kalian Bilang Kayak Gini Ya Ini Sambil Jalan Jadi Semoga Diambil Pelajarannya Nikita Mirzani Jangan Pernah Fitnah Fitnah Orang Lagi Masih Kalian Gak Akan Dipos Walaupun Ngemangatin Dalam Arti Yang Berbeda Ya Tuh Lihat Guys Ini Gak Saber Pengen Ayo Pasti Nikita Mirzani Nah Tuh Banyak Banyak Kan 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 Oh Ini Anaknya Guys Anaknya Anjay Tapi Anaknya Tenang Aja Sih Mama Nikita Mirzani Punya Banyak Uang Jadi Anaknya Tenang Aja Sih Anjay Ketika Orang Tua Lu Punya Banyak Duit Anak Lu Bisa Ngambil Apa Dia Mau Ya Dulu Gue Cuma Ngambil Eskrim Special Dia Ngambil Satu Bos Itu Juga Dipilihin Gak Boleh Sala Bilih Ya Harga 10 Ribu Itu Dulu Buat Gua Eskrim Terlalu Berat Emang Emang Lu Dek Lu Tenang Aja Sih Karena Mama Lu Nikita Mirzani Udah Punya Duit Sangat Banyak Wow Cu Oh Anjay Popok Anjay Udah lah Udah Hrusnya tenang aja Sini kita berjani Punya baby sister Punya Uang Oke Next Juax Juax Wah 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 Banyak banget ya Akhirnya habis Oke Gila Yang Ngedukung Niki Banyak Banget Tuh Gila Banyak Banget Untuk Friendsnya Niki Sorry Ini Hanya Reaction Oke Mungkin Videonya Cek Sini Kalian Tim Mana Tim Niki Atau Tim TikTok Oke Mungkin Videonya Cek Sini Sini Tengah 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 Minta maaf And See you guys Sampai Dari Di Video Okay, bye-bye